Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan kita hidayah, kesehatan, dan kesempatan untuk terus mendekatkan diri kepadanya. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri teladan dalam kehidupan ini. Semoga kita selalu berada dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kisah inspiratif dari salah satu tokoh publik, yaitu Selin Evangelista. Banyak yang menyebut bahwa Selin telah lama memeluk Islam dan menyembunyikan perjalanannya sebagai seorang muhalaf. Bagaimana perjalanan spiritualnya? Mari kita simak kisah penuh hikmah ini. Selin Evangelista, seorang artis terkenal di Indonesia, banyak diberitakan telah lama memeluk agama Islam. Perjalanan seorang muhalaf seringkali tidak mudah dan penuh tantangan, namun keputusan untuk beriman kepada Allah SWT adalah bukti kebesaran hati dan hidayah darinya. Dalam video ini, kita akan menelusuri perjalanan Selin dalam menemukan Islam, bagaimana prosesnya, serta pengaruhnya terhadap kehidupannya. Perjalanan spiritual ini tentunya bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, bahwa hidayah Allah datang kepada siapa saja yang dikehendakinya, kapan saja, dan di mana saja. Judul, Perjalanan Mualaf Selin Evangelista, disebut sudah sejak lama masuk Islam. Selin Evangelista disebut Umi Pipik sudah menjadi muhalaf alias masuk agama Islam sejak lama. Istri dari mendiang Ustaz Jeffrey Albuhori ini bahkan mengaku menemani Selin Evangelista saat mengucap syahadat. Isu Selin Evangelista sudah muhalaf memang beredar sudah sejak beberapa waktu sang aktris rajin mengikuti kajian. Apalagi Selin kini kerap tampil memakai hijab dalam berbagai kesempatan. Hal itu membuat publik makin meyakini mantan istri Stefan William itu sudah pindah agama dari Kristen ke Islam. 1. Foto pertama kali berhijab. Selin Evangelista tampil memakai gamis lengkap dengan hijab warna pink mengikuti kajian. Unggahan ini diposting Selin di akun Instagram pribadinya pada tahun 2019 lalu. Dalam foto ini juga ada Ustaz Riza Muhammad. Selin menulis kata, nyaman, dalam unggahannya ini. 2. Pakai cadar. Selin juga sempat tampil memakai cadar dalam salah satu unggahannya di media sosial. Penampilan Selin ini kemudian yang membuat netizen bertanya-bertanya apakah sang aktris sudah muhalaf. 3. Pemotretan berhijab. Penampilan Selin berhijab ketika pemotretan sukses membuat pangling. Dia juga beberapa kali pamer penampilan memakai kaftan dan hijab. Namun ketika itu Selin enggan mengklarifikasi soal isu jadi muhalaf. 4. Kajian bersama rekan artis. Selin pun jadi lebih sering ikut kajian bersama rekan artis seperti beberapa foto yang terlihat di media sosialnya. Lagi-lagi meski publik menyimpulkan Selin sudah muhalaf, aktris 32 tahun ini tetap bungkam. 5. Ikut iktikaf. Selin memang sudah dicurigai muhalaf sejak lama, setidaknya beberapa bulan sebelum Ramadan tahun ini. Selin diketahui bahkan sempat ikut iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ada juga momen ketika Selin sholat subuh di rumah Nagita Slavina dan Rafi Ahmad. 6. Merasa lebih tenang. Kalau ini potret terbaru Selin tampil berhijab bersama Umi Pipik dan Sandi Purnamasari. Lewat kolom komentar, Selin menyampaikan terima kasih pada Umi Pipik karena kini merasa lebih tenang. 7. Masih bungkam. Namun sejauh ini Selin masih bungkam soal pernyataan Umi Pipik bahwa dirinya sudah lama jadi muhalaf. Hanya saja dalam unggahan beberapa waktu lalu, Sandi sempat memberikan semangat pada Selin dalam proses hijrahnya. Semangat terus hijrahnya besti, kata Sandi. Itulah perjalanan spiritual dari Selin Evangelista. Dari kisah perjalanan muhalaf, Selin Evangelista, kita dapat mengambil beberapa hikmah yang berharga. 1. Hidayah adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah adalah salah satu karunia terbesar dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang bisa datang kepada siapa saja. Kita sebagai umat muslim harus selalu bersyukur atas nikmat iman dan hidayah yang diberikan, serta senantiasa memohon kepada Allah agar kita selalu berada di jalannya. 2. Keberanian dalam mengambil keputusan. Selin menunjukkan bahwa perubahan besar dalam hidup, seperti memilih agama Islam, memerlukan keberanian dan keyakinan yang kuat. Perubahan ini bukan sekadar formalitas, tetapi adalah pilihan hati yang didasarkan pada pencarian kebenaran. 3. Islam adalah agama rohmatan lil, alamin. Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang dan kedamaian. Setiap orang yang memeluk Islam merasakan kesejukan dan kedamaian dalam hatinya. Kita sebagai umat muslim harus senantiasa menyebarkan kebaikan dan kasih sayang, sehingga Islam bisa dirasakan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Allahu alam bisawaf. Alhamdulillah, itulah kisah perjalanan mu'alaf selin evangelista yang telah memberikan kita banyak inspirasi dan pelajaran. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa, dan semakin mantap dalam menjalani kehidupan sebagai muslim yang baik. Jangan lupa untuk selalu memperkuat iman dan terus belajar tentang agama Islam agar kita semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.